Oke, ini adalah UPS yang kemarin diberikan oleh Mas Bagus, teman saya, untuk dipasang sebagai suplai tegangan ketika mati lampu di markas Gasek Multimedia. Nah, untuk menyalakan ini, jadi ini karena baterainya rusak, tadi kita belikan yang merek SMT Power, ukuran 12V 7,5A jam, jadi ini sudah bawaannya sesuai dengan ini, sudah kita bongkar, masuknya di sini. Nah, di sini ada trafo, trafo besar untuk UPS, terus baterainya ini, kocok ya, sama, terus ini mesinnya, Ini bagian cek yang di luar untuk colokan output kabel. Nah, kemarin itu kita kerusakannya adalah baterai, jadi baterai ini tegangannya sekitar, kalau tidak salah, 7V. Kita coba pakai AVO ya, kita coba pakai AVO, dan ini kita sambungkan di sini. Tegangan 7,5V, nah, 7,5V, jangan lupa ini di tegangan PVDC. Di 7,5V, padahal seharusnya di aki itu yang bagus, dan yang dalam kondisi baik, maksudnya itu adalah sekitar 12V, atau paling rendah itu 11V atau 10V, AVO, ataupun yang paling tinggi sekitar 13,5V atau 13,8V saat di charger. Nah, ini coba saya nyalakan pakai aki yang lama ya, pakai aki yang lama. Ini coba saya sambungkan di sini. Ini tak nyalakan. Nah, tidak bisa. Dan tegangannya turun ketika di charge. Ketika di charge, tegangannya turun. Nah, ini tandanya, aki yang rusak. Ini aki-nya yang rusak. Kita lepas ya. Cut. Lanjut. Nah, ini tidak bisa ternyata. Aki-nya kita lepas. Yang ground. Yang ground kita lepas. Tetap kan, 6,8V. Jadi ketika aki-nya rusak, aki-nya di bawah 10V atau 11V, itu tidak bisa di charge. Artinya, ini sistem dari UPS tidak bisa menge-charge aki. Sistem dari UPS tidak bisa menge-charge aki. Oke. Kita ganti pakai ini. Sebelum di charge, ini coba saya cek ya. Tegangannya. Ini masih baru. Masih baru. Kita cek tegangannya. 12,7V. Dan, tips buat teman-teman, kalau aki-nya baru dan belum pernah di charge, artinya masih grace dari toko, itu sarannya kita stand-by kita charge lewat charger sistemnya ini dengan sekitar waktu 2 jam. Jadi setelah kita pasang, nanti kita tunggu hingga dia menge-charge selama 2 jam. Setelah itu kita gunakan untuk di komputer. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lepas. Ini positifnya. Kita lepas juga. Meliknya DP. Sama ya. Ini yang lama, ini yang baru. Oke. Kita pasang. Pas. Ini kita sambungkan. Ini yang positif di sini. Ini yang negatif. Jadi dia sudah nyala. Jangan lupa dimatikan. Oke, kita coba lagi ya. Nyala. Ini sudah ada tegangannya. Tandanya kalau ada alarm ini, berarti dia sudah bisa digunakan di tegangan output-nya. Di sini sudah bisa dinyalakan. Nah, tapi kita charge dulu. Tegangannya 12,6. Normal. Tinggal kita charge. Jadi, kalau yang sudah bagus gini, dan coba kita charge, itu tegangannya berapa? Kita coba. Ini kita charge ya. Kita pindah. Nah, jadi tegangannya, tegangannya ini berubah. Jadi, tandanya dia bisa di charge. Karena sistemnya proteksi dari sistem UPS ini, PCB-nya. Jadi, kalau akinya rusak, akinya di bawah normal, dia tidak bisa mengejas. Kalau akinya bagus, dia bisa mengejas. Oke, cukup sekian. Nantikan video selanjutnya untuk cara pemasangan dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!